Mengapa kucing suka tidur di atas pakaian kita? Kucing adalah hewan yang unik, karena keunikannya itulah banyak yang menyukainya. Kucing suka memiliki kebiasaan dan preferensi yang sangat spesifik pada segala hal. Salah satu kelakuan uniknya, yaitu kucing suka tidur di atas tumpukan pakaian. Jika kucing peliharaan merasa seperti anggota keluarga di rumah pemiliknya, ia mungkin merasa paling aman dan nyaman beristirahat di barang-barang milikmu. Pakaian mengandung aroma tubuhmu dan itulah yang membuat kucing nyaman. Selain itu, preferensi kucing menemukan bahwa pakaian kamu terasa nyaman, lembut, dan praktis ditemukan untuk tidur, terutama jika kamu sedang pergi. Alasan kucing suka tidur di atas pakaian Mungkin kamu terganggu jika kucing tidur di atas pakaian, dan ingin menemukan solusi agar kebiasaan itu tidak terjadi. Tapi sebenarnya tidak ada niat buruk dari kucing saat melakukan itu. Jika kamu mengetahui alasan kucing suka tidur di atas pakaian, kamu justru akan semakin gemas dengan mereka. Inilah alasan yang menarik untuk diketahui. Pertama, kucing tertarik pada sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan pakaian yang membuat kucing tertarik, melainkan ada sesuatu yang berbeda untuk diselidikinya. Maklumlah, kucing adalah hewan yang selalu penasaran dengan hal apapun. Semua benda yang mencolok dianggap sesuatu yang luar biasa. Tapi ada juga kucing yang mungkin tidak tertarik dengan pakaianmu. Kedua, kucing menyukai aroma tubuh pemiliknya. Entah orang lain menganggap bau badanmu tidak enak, tapi kucing peliharaanmu merasa nyaman dengan aroma tubuhmu. Bau badan sangat mudah tinggal di pakaian, bahkan pada pakaian bersih yang sudah dicuci. Perlu diingat, kucing memiliki indera penciuman yang jauh lebih tajam dari hidung manusia. Hal ini menjelaskan salah satu alasan utama mengapa kucing memilih untuk tidur dengan sesuatu berhubungan dengan pemiliknya. Ketiga, pakaian hangat dan nyaman. Kucing bisa merasakan bahwa pakaian hangat dan nyaman, sehingga cocok untuk tidur di atasnya dan menikmati kehangatan dan kenyamanan. Keempat, kucing bisa bersarang di pakaian. Selain lembut dan nyaman, pakaian juga mudah diatur ulang oleh kucing untuk membuat sarang yang pas untuk tidur. Kamu mungkin pernah melihat kucing meremas pakaian dengan cakarnya, menggunakan hidungnya untuk mengatur ulang, dan ia bisa menemukan posisi yang nyaman. Kelima, kucing ingin menambahkan aroma tubuhnya ke barang pemiliknya. Kucing melakukan rutinitasnya setiap hari untuk menambahkan aroma tubuhnya ke barang-barang di sekitar rumah. Itulah sebabnya, kucing suka menggosokkan badan atau wajahnya pada furnitur, ke tubuh pemiliknya, dan benda lainnya. Kucing merasa lebih nyaman ketika aroma tubuhnya ada di mana-mana, terutama di area tinggalnya. Hal ini untuk memperingatkan kucing lain bahwa ini adalah wilayahnya, dan antara kucing dan pemiliknya memiliki ikatan yang kuat. Jadi, ketika kamu melihat pakaian bersih, dan senang karena baunya segar dan terasa enak, kucing justru melihatnya bahwa itu adalah barang baru yang perlu ditambahkan aroma tubuhnya. Kenam, kepribadian dan preferensi khas kucing. Setiap kucing memiliki kepribadian uniknya masing-masing. Beberapa perilaku kucing bisa dikaitkan dengan alasan dan penyebab tertentu, sementara perilaku lainnya hanya menunjukkan kepribadian mereka sendiri. Jika kucing selalu tidur di atas pakaian, alasannya mungkin kombinasi dari alasan yang sudah dijelaskan di atas, selain sesuatu yang mereka rasa aman dan senang melakukannya. Mungkin tidak ada cara untuk menghentikan kebiasaan kucing tidur di atas pakaian kamu. Pastikan saja jika pakaian kamu selalu tertata rapi di dalam lemari dan selalu mengunci lemari setelah membukanya, supaya kucing kesayanganmu tidak bisa masuk dan tidur. Bagaimanapun kebiasaan tersebut memang membingungkan dan sulit dipahami sebagai manusia. Namun, itulah sifat kucing. Hal yang penting untuk diperhatikan, kucing selalu sehat dan tidak stres. Jangan lupa komentar jika ada yang ingin ditanyakan, like dan share video ini agar banyak yang lebih tahu mengenai dunia kucing, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia kucing. Sampai jumpa di video berikutnya, Miaw!